Hai pagi ini kita jadi pagi ini saudaraku lupa saya makir-kirnya dulu kita menuju tempat sodal Idul Fitri apalagi dikumpul sedikit langit cerah terakhir kalau pagi dirupanya dikumpul sedikit langit terakhir ya Allahli oh Allah 6 0 Terima kasih telah menonton 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 Dalam kehidupan kita Kesehatan Kesempatan Islam dan iman Serta nikmat yang tak kelihatan Dalam kehidupan Janganlah sampai kita Maka nikmat Tuhan mana lagi Yang akan kita dustakan Semoga Kita bisa menjadi hamba yang Kesehatan syukur padanya Senantiasa mengucapkan Alhamdulillah di mulut kita Dengan senantiasa Mengucapkan rasa syukur kita Kepada Allah yang memahak Mengwujudkan Rasa syukur ini Dalam kehidupan nyata Dan menguatkan kesadaran Allah yang ma'ah Salih kuasa Kita untuk menjadi pribadi yang Paripurna Kemampuan kita Untuk meningkatkan kualitas Dan kuantitas di bulan kuasa Harus senantiasa Kita putus dan kita jaga Jangan sampai bulan Ramadan Berlalu Beriringan dengan itu Intensitas ibadah kita pun Ikut menjadi layu Oleh karena itu Mari kita jaga semua ini Insya Allah Kita termasuk hamba-hamba yang dosanya Diampuni Karena kita telah berpuasa dengan iman Dan kesadaran diri Mengharap pahala dari ilahi Rabbi Rasulullah s.a.w. Dalam hadisnya bersabda Yang artinya Tiapa orang Yang berpuasa di bulan Ramadan Atas kasar keimanan Dan dilaksanakan dengan kebenaran Maka ia diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Masyurul musriwi Wal musrimat Salat Aizul Fitri Yang diramati oleh Allah s.w.t Aizul Fitri Ibarat lembaran Awal kertas putih Tak ada kotoran Atau moda yang menempel Sehingga senantiasa bersih Seperti air Dari sumber mata air Yang mengalir jenis Kesusian ini Harus kita jaga sekuat tenaga Agar kertas dan air ini Tak ternoda Mari hindari Berbuat dosa Baik itu dosa Antara sesama Terlebih dosa Kepada Allah s.w.t Lalu bagaimana caranya Jika kita berbuat keparahan Dan dosa pada Allah s.w.t Pertobatlah menjadi jalannya Kita harus berbanyak beristighbar Sepenuh jiwa Untuk tidak mengulangi lagi Segala dosa Sebagai wujudnya Kita harus mengiringi Perbuatan dasa Dengan perbuatan baik Sebagai penggantinya Jika itu Biasa pada sesama manusia Silaturrahim Menjadi solusinya Kata maaf Harus terucap Dari mulut kita Dan bersama Berkomitmen Untuk memulai kehidupan bersama Yang lebih bahagia Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 113 Maaf Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 134 Allah menegaskan Bahwa seorang muslim Yang memiliki ketaquahan Dianjurkan mengambil Paling tidak Satu dari tiga sikap Dari seseorang Yang telah berbuat kesalahan Sikap itu adalah Amarah ditahan Memaafkan Dan berbuat baik Terhadap orang yang Berbuat kesalahan A'udhu بالله Minha Sayyidun Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Imran Yang artinya Orang yang berinfas Sama dengan sepenuh hati Perbedaan itu Seperti hubungan tangan Dan tangan kiri Walau berbeda Dan tidak sama Namun harus saling membantu Tak kenal diri Hubungan keduanya Selalu harmonis Dan saling berbagi Peran Setelah sekaligus Saling melengkapi Tangan kiri Tak akan menyakiti Tangan kanan Begitu juga Sebaliknya Tangan kanan Tak sampai hati Menyakiti Tangan kiri Apalagi Di masa sulit Seperti ini Kebekaan terhadap Penderitaan orang lain Harus terus disemai Bantulah orang lain Dari kesulitan Yang mereka hadapi Kebekaan sosial Yang telah dilatih Pada Ramadan Tunggu merasakan Mabar dan dahaga Harus dilanjuti Dengan kembali Kita harus menjadikan Idul fitri ini Sebagai memuntung Kebahagiaan bersama Yang hakiki Dalam hadisnya Rasulullah S.A.W. bersabda Mamin mu'minin Yu'azhi akhahu Bi musibatin Illa tadahu Allah Subhanahu Min hulali Teramati Yawmal kiamat Idalah seorang mu'min Menghibur Saudaranya Karena musibah Yang menimpanya Kecuali Allah Akan mengenakan Kepadanya Pakaian-pakaian Kemuliaan Di hari kiamat Hadis riwayat Ibn Majah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Wallillah ilham Masyirul muslimin Wal muslimat jamaah Salah Idul fitri Rahimakumullah Saling memaafkan Dan untuk ada Penderitaan orang lain Tentunya Tidak boleh Sampai Merupakan Kebahagiaan Pada orang yang Dalam ajaran Agama Islam Orang tua Adalah sosok Yang mulia Dan harus Kita hormati Serta Sayangi selamanya Kita harus Memperlakukan Mereka Dengan baik Karena mereka Adalah jimat Kita di dunia Bagi mereka Yang orang tuanya Meninggal dunia Siarah Kemakamnya Panjatkan Doa Kepada Yang puasa Semoga Mereka Diampuni Dosanya Dan amal Ibadahnya Diterima Di sisinya Bagi orang tuanya Yang masih ada Dalam keadaan Sehat wal afiyah Dan masih bersama kita Jagalah Rawatlah Dan kunjungilah Mereka Meminta maaflah Kepada mereka Jangan sampai Kita menyesali Jangan sampai Kita menyesali Jangan sampai Kita menyesali Terlain waktu Karena hidup Hanya sekali Jamah Solat Idul Fitri Rahimah Bumullah Oleh karenanya Hidupan Kencihatan Kerja kemudahan Semoga mereka Akan tetap Terjaga iman Islam Saatnya nanti Dipanggil oleh Tuhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita lakukan di bulan Ramadhan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan Semoga semua Dosa kita kepada Allah Dan dosa kepada Sesama akan Mendapatkan Ambulan Amin Amin Dari apa Cek Bendal Amin Dimana Harbanya Cari coba Cari Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh